Beralih ke berita lain, pemirsa pelayanan di Puskesmas Binanga Kabupaten Mamuju selama 14 hari ke depan ditutup. Penutupan tersebut lantaran adanya tenaga kesehatan dari Puskesmas Binanga yang kontak erat dengan pasien hamil terkonfirmasi positif COVID-19. Puskesmas Binanga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat ditutup selama 14 hari ke depan. Lantaran adanya tenaga kesehatan Puskesmas tersebut yang kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Dari hasil pelacakan diketahui beberapa tenaga medis Puskesmas Binanga menerima bahkan membantu persalinan seorang pasien berinisial RU umur 23 tahun yang dari hasil PCR ternyata pasien tersebut reaktif dan terkonfirmasi positif terjangkit virus COVID-19. Dalam surat penyampaian Bupati Mamuju yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Mamuju untuk menutup sementara layanan Puskesmas Binanga selama 14 hari. Karena sejak tanggal 30 Juli 2020 pelayanan di Puskesmas tersebut untuk sementara ditutup dan dialihkan ke Puskesmas Rangas baik itu ke pesertaan umum maupun peserta BPJS yang biasa dilayani di Puskesmas Binanga. Hal ini berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Bupati Mamuju menjawab dari surat yang telah disampaikan oleh Kepala Puskesmas Binanga kepada Dinas Kesehatan bahwa telah terjadi kontak antara perawat di Puskesmas tersebut dengan salah satu pasien persalinan yang belakangan terindikasi positif COVID-19. Selain melakukan penutupan juga akan dilakukan sterilisasi gedung Puskesmas Binanga serta isolasi kepada seluruh tenaga medisnya. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainius melaporkan. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainius melaporkan. Terima kasih.